Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Alhamdulillah Hari ini kita belajar Bahasa Inggris lagi ya Nah sebelum kita memulai pelajaran Hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi Wa ahli bayitil kiram Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadil Jailani Wa ila hadratin Syekh Asim As'ali Wa ila mu'asasat Al-Tarbiah Islami Wa ila asati dina Wa talami dina Wa walidina lahu mulfatiha A'udu billahi Mina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'ayin Ihdina syiratul mustagim Syiratul ladzina An amta alayhim Wairil maghdub 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 alayhim Alhamdulillah Anak-anak, disini Miss Milta mempunyai sebuah gambar ya Ada gambar bunga yang didalamnya ada tulisan Kemudian disampingnya lagi ada beberapa tanaman yang dikelilingi oleh tulisan juga Kira-kira tulisan apa itu? Iya, itu adalah nama-nama hari dan bulan dalam bahasa Inggris ya Jadi hari ini kita akan mempelajari apa? Iya, hari ini kita akan mempelajari Day, Date, and Month Kemudian WH Questions Disimak baik-baik ya penjelasan guru Yang pertama yaitu Day, Date, and Month Days of the Week Nama-nama hari dalam satu minggu Monday, Senin Tuesday, Selasa Wednesday, Rabu Thursday, Kamis Friday, Jumat Saturday, Sabtu Sunday, Minggu Ini adalah nama-nama hari dalam bahasa Inggris Selanjutnya kita akan mempelajari Months of the Year Nama-nama bulan dalam satu tahun Januari, Januari Februari, Februari March, Maret April, April May, May Jun, Juni Julai, Juli August, Agustus September, September Oktober, Oktober November, November Selanjutnya kita akan mempelajari WH Questions How to ask a day Bagaimana cara menanyakan Tentang hari Contoh yang pertama What day is this? Hari apa ini? This is Friday Hari ini adalah hari Jumat Contoh yang kedua What day is that? Hari apa itu? That is Monday Hari itu adalah hari Senin Contoh selanjutnya Contoh selanjutnya What day is it? Hari apa ini? Is it Thursday Hari ini adalah hari Kamis Nah, sekarang kita akan mempelajari Cara Untuk menanyakan Hari ya Misalnya Hari ini hari apa? Nah, itu kita menggunakan What day is today? Contoh What day is today? Hari ini hari apa? Today is Monday Hari ini adalah hari Senin What day is today? Hari ini hari apa? Today is Friday Hari ini adalah hari Jumat Nah, sekarang kita akan mempelajari Untuk menanyakan hari kemarin Ya Cara pertanyaannya yaitu menggunakan What day was yesterday? Kemarin hari apa? Contoh kalimatnya What day was yesterday? Kemarin hari apa? Yesterday was Monday Kemarin adalah hari Senin What day was yesterday? Kemarin hari apa? Yesterday was Friday Kemarin adalah hari Jumat Selanjutnya Selanjutnya Cara menanyakan Hari esok Ya Kita menggunakan kalimat What day is tomorrow? Artinya besok hari apa? Contoh What day is tomorrow? Besok hari apa? Tomorrow is Monday Besok adalah hari Senin Contoh yang kedua What day is tomorrow? Besok hari apa? Tomorrow is Friday Besok adalah hari Jumat Nah disini ada hal yang perlu diingat anak-anak ya Coba anak-anak buka buku LKS-nya Halaman 20 Ya disitu ada ringkasan Untuk menanyakan hari ini Kemarin dan besok Ya Di buku anak-anak itu menggunakan What day is it today? What day was it yesterday? What day is it tomorrow? Ini seharusnya tomorrow ya Di akhir kalimatnya diberi huruf V Mohon maaf ya anak-anak ya Nah Sedangkan Yang Miss Milda terangkan Yaitu What day is today? What day was yesterday? What day is tomorrow? Nah Karena di LKS Dan yang diterangkan Miss Milda itu berbeda Perbedaannya itu ada it Ya Ada kata it Itu Sama Ya Keduanya benar Jadi anak-anak Kalau mau menanyakan hari ini hari apa Kemarin hari apa Besok hari apa Itu bisa Menggunakan salah satu Ya anak-anak bisa Mencontoh yang di LKS Atau Mencontoh yang sudah diterangkan oleh Miss Milda Kita lanjutkan ya materinya ya Sekarang kita akan mempelajari tentang Menanyakan bulan Ya Contoh yang pertama What month is it? Bulan apa ini? It is June Bulan ini adalah bulan Juni Contoh yang kedua What month is that? Bulan apa itu? That is December Bulan itu adalah Bulan Desember Sekarang kita akan belajar Cara Membaca Tanggalan Ya Atau tanggal Karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda Biasanya kalau bahasa Indonesia itu kita menggunakan Harinya dulu kemudian bulan dan tahun Tetapi kalau bahasa Inggris yang disebutkan adalah bulannya dahulu kemudian tanggalnya Ya harinya Perhatikan contoh berikut Disini ada tanggal 17 Januari Bahasa Inggrisnya adalah It is January 17th Contoh selanjutnya Ada tanggal 2 Agustus yaitu It is August 2nd Bisa dipahami ya Ya pinter Alhamdulillah Cukup sekian materi kita hari ini Semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat ya Jangan lupa jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih